Intro Waktu saya pertama kali datang ke sini, saya pun juga bingung karena kita hari-hari pakai rupiah, terus di perbatasan kita pakai ringgit. Intro Sehingga pada akhirnya ini bukan masalah menasionalisme, ini adalah masalah kepentingan pragmatis mereka untuk day-to-day aktivitasnya, untuk kemudian ada penciptaan ruang-ruang ekonomi yang selama ini sudah diciptakan oleh negara tetangga. Pertama ini adalah sesang beratu, beratu itu hanya. Bukan, saya tidak banyak sesang, sesangnya importo itu saja. Sehingga pada akhirnya, kami kubahkan atau kemudian, menurut ialah. Intro 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 Terima kasih telah menonton 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 Kita punya 17 ribu pulau dan 11 negara yang berbatasan. Dan 70 persen wilayah NKRI adalah air, laut. Nah oleh karena itu tentunya jangkauan untuk melakukan pengedaran dan juga penggunaan uang rupiah itu sangat besar tantangannya. Terima kasih telah menonton! Kita punya 17 ribu pulau dan 11 negara yang berbatasan. Dan 70 persen wilayah NKRI adalah air, laut. Nah oleh karena itu tentunya jangkauan untuk melakukan pengedaran dan juga penggunaan uang rupiah itu sangat besar tantangannya. Nah dalam konteks inilah maka Pak Indonesia kemudian merasa bahwa tugas ini tidak bisa lakukan sendiri. Harus lakukan kerjasama dengan pihak lainnya. Nah ketemulah dua kepentingan di sini, Pak Indonesia dengan TNI AL. TNI AL berfungsi, punya misi untuk menjaga keudaratan NKRI melalui pertahanan. Pak Indonesia berkepentingan untuk menjaga keudaratan NKRI melalui rupiah. Nah apa saja yang kita lakukan bersama TNI AL selain kita mengedarkan uang tadi, kita juga melakukan edukasi kepada masyarakat. Mengedarkan uang sekaligus kita melakukan klaim manipulasi. Menarik uang-uang yang lusuh, yang jelek, yang busuk dengan uang-uang yang baru. Karena tadi, kenapa? Karena tidak hanya sekedar kita menyediakan uang sesuai pecahan kebetulan masyarakat, tetapi juga harus berkualitas. Terutama di daerah perbatasan. Jadi, kadang-kadang orang kita lebih bersifat pragmatis. Oke, mereka mungkin nasionalis, mereka cinta Indonesia juga. Salah satu cara untuk melihat bagaimana mereka itu cinta Indonesia, karena mereka tetap menjadi orang Indonesia. Mereka tetap tinggal di Indonesia. Tapi perasaan lainnya adalah aktivitas ekonominya lebih banyak di negara lain, yang berbatasan dengan Indonesia. Sehingga pada akhirnya ini bukan masalah dengan nasionalisme. Ini adalah masalah kepentingan pragmatis mereka untuk day-to-day aktivitasnya, untuk kemudian ada penciptaan ruang-ruang ekonomi yang selama ini sudah diciptakan oleh negara tetangga. Dengan barcode ini ibu, dompet digital apapun, kaya hape apapun itu bisa scan dan bayar. Belanja, nak beli makan bisa, nak beli baju bisa, beli sepatu bisa. Hanya pakai hape ibu buat bayar. Jadi, tidak perlu lagi, saya letih-letih mau cari duit tunai. Belum lagi, misalnya kalau ibu, saya duduk saya besar ini ibu, ibu nak balikannya pun susah carinya, pergi lagi ke tokoa. Kalau pakai kris, berapa saya belanja, itu yang saya bayar. Misalnya saya belanja Rp 12.500, saya tinggal klik di hape saya, Rp 12.500, langsung masuk ke tabungan yang ada di sini. Kalau kita lihat pengembangan kris ya, kris itu semenjak tahun 2019 sampai sekarang sudah ada kurang lebih 30 juta users. 30 juta merchants ya, kalau usersnya berarti bisa sampai 45-50 juta users, termasuk kita semua di sini. Jadi, kita kan sangat nyaman ya menggunakan kris di kota-kota besar. Nah, untuk itu, kalau misalnya di daerah-daerah terpencil itu juga kemudian dibuat infrastruktur dasar yang bisa kemudian diakses pembayaran digital dan seterusnya, itu saya rasa akan mampu untuk meningkatkan transaksi atau penggunaan rupiah. Tapi tidak hanya itu, karena kita juga berbicara mengenai kondisi transaksi lintas negara, maka perlu kemudian dibuat kolaborasi atau kerjasama antara kris ya dengan negara-negara ASEAN. Kita kan sudah kemudian memulai dengan Singapura, Bank Indonesia. Mungkin bisa diperluas dengan negara-negara lain, seperti misalnya di sini di Malaysia, kemudian ada yang berbatasan juga di Filipina. Sehingga pada akhirnya, ya hanya berbekal handphone, ya tidak perlu canggih-canggih, tinggal di-scan dan bisa dibayar aktivitas transaksinya dengan mengurangkan rupiah. Begitu kan, tanpa kemudian harus di-convert ke ringgit atau peso. Saya ambil contoh saja ya, itu barusan kemarin kita melakukan kick-off dan sekaligus ekspedisi di Pulau Sebatik. Pulau Sebatik itu perbatasan langsung darat antara Indonesia dengan Malaysia. Kenapa kita lakukan kick-off dan langsung kunjungan kita ke sana? Karena memang di sana itu perbatasannya langsung darat antara Malaysia dan Indonesia. Di mana masyarakatnya Indonesia suka belanja di Malaysia, Malaysia suka belanja di Indonesia. Dan waktu pada periode Tontum sebelumnya, itu penggunaan ringgit atau selain rupiah cukup tinggi di sana. Apalagi sekitar situ, tidak jauh dari situ, ada pulau si Padang Digitan yang lepas karena masyarakat kemudian diputuskan oleh Mahkamah Internasional, itu menjadi milik Malaysia karena ternyata mata uang yang digunakan adalah mata uang ringgit. Oleh karena itu, kewajiban kami mengamankan sebatik bahwa masyarakat sana itu menggunakan rupiah dibandingkan ringgit. Dan alhamdulillah, masyarakat sana dengan semangat nasionalis menyedia, cinta tanah air, menjaga kawadatan NKRI, masyarakat sana hampir sebagian besar sudah menggunakan rupiah. Sebagai contoh misalnya dengan Timur Leste, kita tahu bahwa mereka banyak menggunakan rupiah. Kenapa sih? Karena ketika berbatasan dengan Indonesia, Indonesia relatif lebih well off, lebih banyak di situ berbatasan dengan Timur Leste yang lebih banyak ruang ekonomi atau lapangan kerja yang muncul di Indonesia, sehingga mereka terpaksa menggunakan rupiah. Nah, dengan persediaan itu, sebenarnya kita bisa mencontohnya juga, memiru apa yang terjadi di antara perbatasan Timur Leste dengan Indonesia, kita bisa menirunya untuk perbatasan di Miangas atau di Kalimantan Barat. Sehingga pada akhirnya, kalau itu bisa muncul, nasionalisme saya rasa tetap ada. Tapi kepentingan pragmatis itu juga harus bisa dipenuhi. Salah satunya adalah penciptaan ekonomi yang ada di daerah-daerah tersebut. Untuk Timur Leste, jadi Timur Leste karena menggunakan mata uang yang berbeda dengan rupiah, maka ketika warga negara Timur Leste itu melewati batas wilayah, mereka masuk ke wilayah Indonesia, maka mereka harus juga diwajibkan bertransaksi menggunakan uang rupiah. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! selamat menikmati 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 selamat menikmati